Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 yang alami, misalnya di tas aku tuh selalu bawa itu bisa ngeredain alergi gak kira-kira? lumayan lah pokoknya ke sini eh eh eh, menempat aja yaudah deh nah bawang putih bawang putih nah ini nih, buat alergi ini bagus nih oh iya, saya langsung sembuh iya, sembuh banget makasih ya, kurang nih tadi tambahin lagi yang main warna-warna dong nah, biar langsung sembuh kasih ya Tee nih, tambah-tambah wah kasih ya Tee iya, iya, sama-sama ya madu, ini juga madu juga bisa cuka apel bisa meredakan alergi maskara juga bisa sama kunci rumah benar iya, kalau gak ada rumah kita gak bisa iya, kata stress jadinya kan tapi ada juga bintang-bintang Hollywood yang ternyata punya alergi oh, ada juga ya masa sih, kalau aku kan bintang Indonesia ya iya, kata alerginya gimana ya yang pertama, Joy The Channel ini dilaporkan alergi terhadap telur dan gluten ditemukan dalam gandum dan biji-bijian tertentu lainnya alergi ini sebenarnya umum juga oh, orang biasa juga bisa mengkena ini ya dia juga orang biasa dia makan juga kok sama kok munyah juga pake gigi kok artis biasa itu bukan orang artis juga orang biasa sama iya kan mereka juga sama seperti yang lain-lainnya saya ngecek-ngecek ke artis gitu pak napak juga kok iya, kalau bintang Indonesia juga bintang Indonesia napak juga makan nasi-nasi juga sama ini kalau bintang Hollywood mungkin beda pak alerginya, mungkin beda sama kita kan bapak siput kali aja dia apa kali ya tapi yang beda itu kadang-kadang orang biasa sama pejabat iya kalau orang biasa kan bersin hasil! gitu iya, kalau pejabat pak malu-malu gitu ya kalau putri Indonesia kalau bersin gimana? kalau saya itu kan gak curah pak keluarnya kapan dia butuh gitu kadang-kadang putri Indonesia itu kan jalan juga dijaga banget gitu kan tapi kalau lagi bersin sama juga ya? sama aja sih coba kayak kamu coba-coba, kalau putri itu tukang hasil! sama kayak ibu pejabat tadi nih hasil! jadi saya tetep poster jadi sebagai putri ya pasti hasil! iya, 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 iya kalau orang biasa kalau ketawa kan hahahaha kalau putri kalau putri Indonesia? hehehe gitu gak sih? iya, 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 iya iya, 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 iya barusinnya sama aja ya? barusinnya kayaknya sama aja deh pernah gak kamu lagi di depan nih? ceritanya lagi ditanya sama juri aku bener pengen bersin iya kan lagi dijelasin Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau-pulau yang sangat indah aja tahan-tahan kali ya kayaknya pernah deh aku pengen rasin gitu pernah ya aku gak lagi ngomong lagi kayak misalnya di dekat pejabat gitu kan kita suka duduk gitu bareng tiba-tiba pengen rasin bingung gimana mulainya ya karena kan semua lagi pada ngomong jadi bisa bersin itu bisa dibikin ya bisa bisa dikontrol bisa dikontrol ya jadi kalau misalnya lagi duduk ataupun jamuan-jamuan yang penting tiba-tiba iya oke sempat lagi bintang hollywood yang punya alergi Alberry juga dilaporkan salah satu dari tujuh orang salah satu dari tujuh juta orang Amerika yang alergi terhadap udang jadi sekitar tujuh juta orang Amerika itu memiliki alergi seafood itu ya kerang nah salah satunya adalah Hellberry nah kenapa mesti bintang hollywood sih padahal bintang Indonesia juga kalau ditayangkan juga gak apa-apa biar orang tau kan oh ternyata Andre Taulani itu ya ini ada nih Andre Taulani ternyata ternyata dia alergi seafood gitu oh fotonya dong taruh seafood ada harus bintang hollywood bintang Indonesia juga banyak ya kan iya oke mulat dari Herman nah ternyata dia alergi nah ternyata dia alergi dingin Hesti Purwadinata alergi yang pertama ternyata dia alergi terhadap laki-laki apa-apa apa-apa itu dia Joshua Jackson juga bintang Frank Joshua Jackson itu berhubungan dengan banyak sekali situasi yang berbahaya di depan kamera namun dikitupan nyatanya dia juga ternyata alergi kacang Elizabeth juga ya Elizabeth apa pak? Elizabeth Hasselbeck kondisi pencenaan yang parah terhadap gluten dia menulis panduan hidup bagi orang-orang yang juga ingin mengikuti gaya hidup bebas gluten yang disebut the G free diet alergi gluten ya oh kondisi yang juga alergi oh alergi kucing kucing dia nah itu tuh beberapa alergi ya di alamnya reselebriti dunia mungkin yang alergi kayak gatel gatel atau apa mungkin bisa diatasi ini kan yang tadi saya sebutin yang selalu saya bawa kemana-mana kalau misalnya alergi bawang putih bisa dibalurin kalau misalnya yang gatel-gatel jadi akan mengurangi alergi juga bisa juga menggunakan cuka apel jadi kalau misalnya alerginya dibalik kita atasin aja cukanya jangan jangan itu aja dan juga bisa diminum ditetes gitu kali ya mandu juga ya bisa juga mengobati alergi ya kalau mau abati alergi juga ini juga mascara juga bisa jadi kalau misalnya alergi kalau keluar rumah kan mesti bawa mascara gitu udah cantik kalau begitu ya itu dia gimana projek terbarunya Wulan dari WUU LE ALAN DARI D-A-A-A-R-I-R-I Wulan dari WUU LE ALAN D-A-A-A-R-I-R-I Mapan thank you woh iya lagi ada projek terbaru apa film? Lagi film, lagi syuting di Jogja Baru selesai kemarin Mayerati yang syutingnya di Jogja Karena bulan lagi sering film banget Pengen fokus film dulu Pemeran sebagai apa kamu disitu? Mayerati-nya Mayerati-nya langsung Cerita tentang daerah Tentang mengangkat budaya batik Memang batik itu berasal dari Jawa Kita balikin ke Jawa Tapi dengan gaya yang lebih kontemporer Kapan rencana? Rilisnya pengennya si Desember Insya Allah Oke kita doakan semoga sukses Dan jangan lupa nanti begitu mau tayang Premierenya dia setelah ke saya Satu hari sebelumnya nanti Saya kan mau bersih-bersih bioskop dulu Oke Terima kasih ya Terima kasih pagi-pagi Terima kasih sukses selalu Nanti kita lanjut lagi ya Selamat pagi Pasti ada bintang ramu lagi selanjutnya Siapakah dia kita belum tahu Nanti setelah yang satu ini Tetap di Pagi-Pagi Terima kasih Terima kasih telah menonton!